Sudah hadir bersama kami, Ketua Forum Diskusi Pragmatik, Pragmatik Discussion Forum Indonesia, Faizal Rizdianto, SSMHUM, dari IIN Salatiga. Assalamualaikum, Pak Faizal. Terima kasih sudah hadir dari Salatiga. Sama datang di TVKU, Pak Faizal. Dan juga hadir penasehat PDF, Ketua Panitia Rembuk Nasional, Profesor Doktor, Dr. Andes Jumanto, MPD dari Universitas Jairuswantoro. Selamat. Siang, Prof. Yumanto. Siang, Pak Mira, nice to see you again. Nice to see you again. Thank you for coming. Oke, you're welcome. Baik, ini kita membahas tentang Pragmatik Linguistik. Tentunya ini bukan hal yang familiar ya tentunya untuk para pemirsa TVKU. Mungkin boleh dijelaskan dulu ini Pragmatik Linguistik itu apa, Pak Faizal? Silahkan. Pragmatik secara mudahnya bisa dikatakan sebagai Sebagai The Study of Speakers' Meaning. The Study of Speakers' Meaning. Ya, Speakers' Meaning. Jadi, studi yang mempelajari tentang makna tuturan dari para penutur, Apakah intention-nya seperti apa, itu harus dilihat dari konteksnya dan juga dari ada aspek power, ada aspek yang lain-lain dari si penutur tersebut. Baik, untuk pakarnya ini Prof Manto boleh menambahkan Prof, silahkan. Ya, kita boleh. Ya nambahkan ya, tadi dari ketua partus diskusi. Dan ke Pragmatik itu sebenarnya adalah dari kata pragmim ya. Pragmim itu tidak manusia. Jadi pragmim itu tidak manusia. Tidak manusia itu ada yang sifatnya verbal, ada juga sifatnya non-verbal. Jadi apa-apa yang di ucapkan manusia, diujarkan, dituturkan itu sebetulnya sebenarnya pragmatik. Jadi semua di ucapan itu pragmatik. Kapan kita bertutur arahnya kekesantunan, kapan kita bertutur arahnya ketidaksantunan, dan kapan kita berbicara untuk strategis pada orang yang kita ajak bicara, itu juga perlu kita perhitungkan. Intinya adalah pragmatik itu tuturan yang disesuaikan dengan konteks. Tuturan yang disesuaikan dengan konteks. Pak Faisal, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pragmatik linguistik? Di dalam pragmatik kita melihat tidak hanya, kalau pakai teori Chomsky itu ada surface structure, ada deep structure. Kita tidak hanya melihat gramatikal atau tata pengkalimatan dari satu ujaran, tapi juga kita melihat aspek-aspek yang lain. Dari aspek penuturnya, siapa pendengarnya, kemudian seberapa seseorang punya power tadi, atau punya pengaruh terhadap pembicaranya. Jadi misalnya seorang pejabat bicara pada bawahannya, maka tentunya dia akan bicara sesuai dengan kapasitasnya, memberikan arahan-arahan, tapi juga mungkin dia, belinya juga ingin akrab dengan bawahannya, tapi bawahannya juga tidak bisa, walaupun misalnya bicaranya tidak formal, terus membalas juga yang sama. Jadi tetap yang namanya kesantunan itu harus dijaga satu sama lain. Baik, itu kalau dari atasan ke bawahan, kalau dengan sesama? Kalau dengan sesama ini, kita harus ada aspek namanya solidarity, jadi keakrapan di antara seseorang. Kadang-kadang misalnya kalau dari Pak Joe sering, Prof Joe memberikan contoh di dalam webinar, misalnya menyebut temannya, maunya telur kamu begitu saja tidak bisa. Jadi itu bagi orang yang tidak saling kenal-mengenal itu akan menjadi satu yang sangat menghina. Nah, orang akan berpukul, tapi kalau ada keakrapan itu sebetulnya istilahnya butter atau moker yang sifatnya bercandaan, yang sifatnya justru supportive sebetulnya. Tapi itu membantu sebetulnya, habis itu dibantu bukan dibuli, diecek, dan sebagainya. Jadi kalimat monyet tadi bukan menghina, tapi monyet itu saja tidak bisa. Itu karena sudah akrab, jadi kalau tidak akrab, beda lagi. Mungkin nanti bisa menjadi saling baca-baca, begitu. Betul-betul ya, Prof Joe? Jadi dalam pragmatik itu utamanya adalah kita menjaga muka orang lain. Jadi kecuali kita ngomong, dalam pragmatik itu ada bentuk, ada makna, tapi juga ada pengalui efek. Kalau kita ngomong dengan tembok atau patung, wanita cantik ya, bukan pragmatik. Tapi kalau pragmatik itu selalu kita harus memperhitungkan lawan tutur kita, memperlukan konteks yang ada. Jadi kalau lawan tuturnya kita sudah akrab, kita bahasanya bebas A sampai Z itu malah menunjukkan suatu kedekatan. Tetapi kalau dalam situasi formal dengan orang baru asing yang belum apa-apa akrab, topiknya juga harus hati-hati, bahasanya juga harus hati-hati. Jadi menjaga muka ini memang sesuatu yang memang tidak gampang. Karena muka itu kan sangat relatif. Banyak sekali kasus-kasus kenapa pragmatik ini penting dalam masyarakat, karena mungkin edukasi kepada masyarakat, kapan menggunakan bahasa itu belum kita berikan. Artinya kan selama ini pengajaran bahasa kan arahnya ke kesantunan, tapi ada bahasa yang itu justru memang tidak santun. Yaitu kepada siapa, kemudian bentuknya bagaimana, topiknya apa, gitu. Siang hari ini kita akan belajar bersama ya, mengedukasi masyarakat. Nah, bagaimana pentingnya menerapkan pragmatik linguistik dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak salah bagaimana menempatkan diri dengan lawan bicara, Prof? Ya, selalu kita harus berkikir siapa lawan bicara kita. Dengan istri kita atau dengan saudara, itu akan akrab ya. Itu bahasanya boleh sebarangan. Kalau Prof dengan mahasiswa? Nah, itu harus hati-hati. Kalau mahasiswa itu kan sesuatu yang kita superior, mereka sepuluh dinam, gitu ya. Tetapi kita mau membuat akrab dengan terkontrol atau membuat jarak santun sambil mengedukasi, itu juga perlu kebijakan tersendiri. Kalau saya santun dengan mahasiswa, artinya saya mengajarkan tidak langsung pada mereka untuk berbuat yang sama. Tapi kalau saya mengharapi mereka, itu karena mereka biar tidak takut dan artinya malah itu menjaga perasaan mereka agar mereka lebih terbuka. Baik. Tetapi ya tetap harus ada kontrol, gitu. Baik, kalau kita melihat secara universal nih, masyarakat Indonesia, apakah sudah cukup menerapkan pragmatik linguistik ini, Pak Faisal? Ya, sebagian sudah, sebagian belum. Apalagi di era sosial media sekarang ini, sepertinya karena mungkin sebetulnya... Era bertutur di sosial media juga harus diperhatikan, ya? Harus diperhatikan, ya. Jadi ketika di sosial media itu, seringkali orang ketika dia berbicara itu, sebetulnya dia bicara dengan orang-orang tertentu saja. Tapi karena disiarkan secara artinya namanya kecepatan sosial media dalam... Semuanya membaca? Ya, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit akan sampai kemana-mana. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang menghebohkan. Baik. Itu tadi. Baik, ini kan projek juga pengguna sosial media aktif. Nanti saya akan minta pendapatnya, tapi kita harus jendela dulu ya, bro. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam spesial talkshow.